Hai mau pilih raket yang mana ya ada merek yonek ada merek flypower ada merek leaning jadi bingung nih halo badminton lover ketemu lagi di channel youtube saya badminton heroes terima kasih bagi yang sudah subscribe like dan comment bagi yang belum subscribe channel saya silahkan subscribe channel saya untuk mendapatkan lonceng notifikasi setiap kali saya upload video terbaru Hai pada video kali ini saya akan coba berbagi tips bagaimana cara memilih raket yang cocok dan tepat buat teman-teman nah kalau kita bicara memilih raket ada tiga hal yang harus kita perhatikan yang pertama ini kekuatan tangan kalau kita bicara kekuatan tangan itu pasti ada hubungannya dengan berat raket seperti yang teman-teman tahu nih berat raket itu kan ada 3U itu di kisaran 88 gram 4U ada di 83 gram kemudian 5U di 78 gram dan 6U di 72 gram untuk 2U juga sebenarnya ada cuman untuk pada umumnya ini raket di kisaran raket 3U sampai dengan 6U hal yang harus diperhatikan kedua adalah besarnya telapak tangan kalau kita bicara besarnya telapak tangan ini pasti ada hubungannya dengan pegangan raket pegangan itu ada di G4 G5 G6 G3 juga ada cuman sangat jarang umumnya itu ada di G4 G5 G6 kemudian hal yang harus diperhatikan ketiga adalah karakter pemain nah karakter pemain ini penting nih kalau misalnya pemain yang yang tipenya serang itu umumnya saran saya pakai raket yang di 3U atau di kisaran 4U kalau ngamut terlalu berat seperti raket ini nih leaning Super Series SS99S kemudian kalau untuk pemain yang tipenya defense itu bisa pakai raket yang di kisaran 5U ini di kisaran 78 gram atau bisa pakai di 6U itu di kisaran 72 gram ini kalau yang saya punya raketnya ini nano flare drive ini di 5U di 78 gram kalau sekarang ini nano flare sudah sudah keluar model barunya itu ada nano flare di 29i dan 33i kemudian untuk yang di 72 gramnya ini ada leaning Windstorm 72 ini juga leaning Windstorm 72 ini cocok juga buat raket untuk anak-anak ini di samping raketnya ringan kemudian juga pegangannya juga ini yang punya saya ini G6 jadi 6U G6 untuk pemain yang bertipe depan yang senang feel yang senang kontrol ini saran saya memakai raket yang di kisaran 5U dan 6U jadi supaya raketnya itu ringan kemudian juga untuk main flashing manet juga enak kemudian untuk membantu belakang supaya ada powernya saran saya pakai senar yang tipis yang ketebalannya itu minimal 0,65 mm dibawahnya itu juga bisa sekian tips dari saya semoga video ini bermanfaat sehat selalu dan selamat bulur raga